BPBD Papua Barat membentuk Forum Renlawan Resiko Bencana Lintas Spesifikasi Profesi sebagai upaya maksimalisasi penanganan bencana di daerah. Melalui forum yang beranggotakan lintas spesifikasi profesi tersebut, diharapkan dapat berkontribusi mendukung penanganan bencana di daerah. Pemerintah daerah diharapkan mendukung eksistensi forum dengan regulasi agar bisa memperkuat peran mereka melaksanakan tugas di lapangan. Hanya relawan tok murni, tapi ada dari UPSR TNI, ada juga dari TNI Polri, ada dari Polri, ada juga dari pemerintah daerah, ada juga dari NGO-GO lain yang memang berkenal untuk menjadi relawan. Dan ke depan ketika forum ini nanti terbentuk, relawan itu dia akan terbagi. Organisasi-organisasi relawan ini diharapkan bisa membagi relawan sesuai dengan spesifikasi yang mereka punya. Tapi tetap dilakukan pelatihan-pelatihan untuk spesifikasi yang nanti mereka miliki. Yang terbelan ini mereka untuk bencana non-alam ya, yang lebih dipokuskan ya. Ya, untuk saat ini memang yang kita lakukan sekarang adalah untuk non-alam, untuk khusus COVID. Tetapi ketika nanti dia sudah punya forum, kemudian dia terbentuk, dia sudah punya-punya keperusahaan, dia sudah punya anggota sekian banyak, nah nanti kita pilih. Mana yang mau khusus untuk apa namanya, ada dapur umum. Nah itu dia ke situ, dilatih lagi, kemudian, jadi tapi kepentingannya itu untuk bencana alam yang memang yang spesifik di daerah masing-masing. Memang kita tahu bahwa selama ini kan relawan itu dia bekerja, dia kata tadi dia sudah punya pancah, mandiri, profesional, terus kemudian dari sisi akutabel tadi, itu dia butuh dukungan. Nah, nanti ke depan BPBD setelah dengan adanya forum ini, BPBD akan memfasilitasi teman-teman forum, yang forum relawan maksud saya, itu untuk membuat bukan perda, tapi minimal pergub. Sardarannya pergub. Untuk bisa menjadi payung buat relawan di Papua Barat. Nah, payung ini ya, pergub inilah yang nanti akan melindungi relawan. Dari sisi finansial, dari sisi peralatan, dari sarana. Jadi ketika dia turun itu kan, dia bukan hanya datang dengan pakaian di tas, tapi minimal harus ada sarana lain yang dia bawa. Mungkin sleeping bag, mungkin sepatu karet, mungkin topi, velvet, segala macam. Anggringi Sumpung, JWM Channel Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video.